You are connected to Inspiradio, happy listening. Ke jalan yang lebih baik. Cerita selanjutnya datang dari Kopassus Indonesia. Kalau kita menyebut kata Kopassus, mungkin tidak banyak yang mengenal sosok Untung Pranoto atau Bapak Untung Pranoto. Tapi bisa jadi, saat ini Bapak Untung Pranoto ini sudah cukup terkenal karena kisahnya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Kopassus Untuk Indonesia pada bab pilihan hidup dengan subjudul Jadi Bajingan atau Tentara. Sosok berwibawa dan tegas ini memiliki cerita hidup yang cukup unik terlebih sebelum ia terjun ke dunia militer atau menjadi anggota Kopassus Indonesia. Di dalam buku Kopassus Untuk Indonesia dijelaskan bahwa Untung Pranoto adalah seorang mantan preman terminal. Mungkin terdengar sedikit aneh bagaimana ceritanya seorang mantan preman bisa berbalik arah menjadi anggota Kopassus. Bapak Untung Pranoto yang kala itu pertama kali mencoba mendaftar menjadi tentara masih berpenampilan sangat khas dengan ciri khas preman, kaos tanpa lengan dan rambut yang gondrung. Bapak Untung Pranoto memiliki cita-cita bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Walaupun saat itu ia masih berprofesi sebagai preman terminal. Namun, dalam hatinya dia sangat ingin untuk berubah. Dia tidak mau selamanya menjadi preman. Sebelum bergabung dengan TNI atau TNI Angkatan Darat, sehari-harinya Bapak Untung kerap mangkal atau bekerja di terminal dengan penampilan khas preman. Bermodal kaos tanpa lengan yang lusuh, rambut gondrung, sepatu boots ala koboy, dan atribut-atribut penyeramkan lainnya. Namun, pada suatu titik, Bapak Untung Pranoto akhirnya memutuskan untuk mengejar cita-citanya. Selain itu, dia juga mengaku merasa bosan menjalani hidup sebagai seorang preman terminal yang selalu dibenci orang, ditakuti orang, berbuat hal yang tidak baik. Sehingga ia memutuskan untuk mengubah nasibnya dan berbalik 180 derajat dari seorang preman yang selama ini merasahkan warga, merasahkan negara, ia ingin mengubah hidupnya menjadi abdi negara. Ketika itu, Bapak Untung Pranoto mencoba mendaftarkan diri menjadi agonta TNI untuk pertama kali. Namun, sayangnya lamaran itu ditolak. Dia tidak putus asa dan mengulang mendaftar untuk kedua kalinya. Namun, dengan penampilannya yang hanya menggunakan kaos lusuh, tidak rapi, rambut gondro, atribut-atribut yang tidak seharusnya dikenakan, kembali lagi, Bapak Untung Pranoto ditolak. Dia dianggap kurang meyakinkan untuk menjadi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia. Tapi, Bapak Untung Pranoto menolak untuk gentar. Dia tidak menyerah, pantang menyerah. Ia kembali mendaftar lagi menjadi anggota TNI untuk ketiga kalinya. Namun, pada kali ketiga ini, Bapak Untung memangkas habis rambut gondrongnya dan menanggalkan semua atribut preman yang biasa ia kenalkan di terminal. Ketika itu, dalam hatinya, dia berpikir keras kalau saya menyerah dan putus asa kali ini dan memutuskan untuk berhenti melamar mencari anggota Tentara Indonesia, dia akan menjadi banjingan. Begitu batinnya. Sebelum berangkat mendaftar, Bapak Untung terlebih dahulu meminta restu dari ibu dan keluarganya. Dan kali ini, akhirnya semua usaha Bapak Untung mulai dari berkali-kali mencoba mendaftar sampai mengubah 180 derajat penampilannya, tata bicaranya, cara bersikap, dan semua hal yang berbau dengan keperemanan atau premanisme ia tinggalkan, akhirnya Bapak Untung Pranoto diterima sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia pada Angkatan Darat dan berpangkat berada. Bapak Untung Pranoto dikenal sebagai prajurit TNI Adi yang selalu loyal dan selalu antusias dalam mengerjakan seluruh tugasnya. Pak Untung juga dikenal sebagai prajurit yang ulet dan tekun. Karena keloyalan, keloyalan, antusias, dan kerja keras Bapak Untung, karir Bapak Untung Pranoto di kesatuan Angkatan Darat terus menanjak sampai akhirnya terpilih masuk dalam satuan elit TNI Kopassus. meski meski saat itu gaji menjadi anggota korps barat merah belum terlalu besar namun ia jalani dengan ikhlas dan rasa bangga. Usai mendapat pekerjaan tetap sebagai Kopassus, Bapak Untung kemudian melamar kekasih hatinya namun sayang lamaran itu ditolak oleh pihak keluarga karena Bapak Untung kala itu dirasa masih kurang dalam urusan kemapanan. Bapak Untung Pranoto kala itu merasa kaget dan shock mendengar permintaan yang diajukan oleh calon keluarga. dari kejahan hatinya namun ia tak ingin lama-lama tenggelam dalam kekecewaan Bapak Untung Pranoto yang kala itu masih muda memilih untuk fokus mengabdi Kopassus. Karir Bapak Untung Pranoto dibilang sangat cemerlang dengan 17 kali naik pangkat. ketika banyak orang bertanya pada dia apa modal kesuksesannya ia selalu menjawab Tuhan sudah berbaik hati. Ketika diwawancarai untuk buku Kopassus untuk Indonesia kala itu Bapak Untung Pranoto sudah berpangkat Perwira Lieutenant Kolonel Tugas dari Bapak Untung Pranoto di Kopassus adalah untuk mendidik para prajurit Kopassus agar menjadi prajurit yang loyal dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia Satu lagi cerita yang luar biasa Kali ini preman yang biasanya khas dengan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat sekitar meresahkan warga meresahkan banyak orang berbalik arah menyatakan diri siap mengabdi untuk negara siap menjadi abdi negara berjuang untuk mempertahankan kedaulatan negara untuk menjaga keamanan negara Republik Indonesia dan prinsip bapak untung yang selalu ia jadikan jawaban untuk semua pertanyaan tentang mengapa ia bisa berubah segitu jauhnya adalah Tuhan sudah berbaik hati sekali lagi kalau Tuhan sudah memilih hamba mana yang akan ia lunakkan hatinya mengkata seorang pun atau tidak satu hal pun mampu menghalangi kata hati ini sesungguhnya milik yang maha kuasa jangan kemana mana denger terus Inspir Radio inspirasi tanpa barra terima 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 kasih.